Si pedang tumpul jilid 20. Bab 20 matahari dan bulan tertutup bayangan dingin yang terpancar dari pedang. Kata-kata Lim Hood Kiam membuat Ciam Giok Beng maupun Ciu Giok Ho terkejut, Ciam Giok Beng terkejut karena tadi terpancing lawan dan masuk dalam bahaya, dari sini dapat diketahui kalau ilmu silat Ciu Giok Ho lebih tinggi darinya, jurus membunuh tadi tidak mungkin dihabisa menang dari Ciu Giok Ho. Ciu Giok Ho terkejut dengan ketelitian Lim Hood Kiam, Lim Hood Kiam memang dari Cheng Seng dan dia sedikit mengenal ilmu keluarga Ciu, tapi banyak ilmu andalan yang belum pernah dia keluarkan di depan umum, Ciu Pek Ho pun belum tentu bisa mengerti, tapi Lim Hood Kiam bisa mengetahuinya, karena itu dia semakin waspada, dengan tertawa dia berkata, Kau punya daya ingat begitu bagus, aku tidak percaya, bagaimana kalau kita mencobanya? Lim Hood Kiam memberi hormat, dia melangkah keluar, lalu menyerang dengan gaya persis sama seperti Ciam Giok Beng, Ciu Giok Ho melayaninya Tiba-tiba Ciu Giok Ho mengeluarkan jurus terakhirnya, pedang bertambah cepat dia berusaha Menusuk Lim Hood Kiam supaya bisa membunuhnya, Lim Hood Kiam mengayunkan pedang, caranya tetap tidak berubah tapi diikuti jurus bertahan, ujung pedang menitik tubuh Ciu Giok Ho beberapa kali, Kemudian mengetarkan pedang Ciu Giok Ho dan membuat Ciu Giok Ho tergetar mundur dua langkah Wajah Ciu Giok Ho berubah, tapi dia berusaha menutupinya dan tertawa terbahak-bahak, bocah, kau sungguh hebat bisa memecahkan jurusku Ciu Giok Ho merasa terkejut dan berkata, Lim Hood Kiam, kau memang bisa memecahkan jurus mautayahku, tapi itu tidak aneh, sebab itu adalah jurusmu sendiri bukan jurus Ciam Giok Beng Aku yakin Ciam Giok Beng tidak mempunyai ilmu setinggi ini, Ciam Giok Beng, kau adalah guru besar ilmu pedang, katakan apakah kau bisa melakukan ini? Ciam Giok Beng memang sangat berterima kasih karena Lim Hood Kiam sudah menolongnya tapi dia juga mengerti dengan care ini Lim Hood Kiam ingin memberitahu bagaimana menghadapi care cepat Ciu Giok Ho tapi dia malu mengaku dia punya ilmu handal ini, terpaksa dia berkata, aku mengaku aku tidak bisa melakukannya Lim Hood Kiam tertawa, katanya, jurus terakhir adalah jurusku, Ciam Ciam Poe tidak perlu menggunakan jurus ini, kalau sekarang aku menggantikan Ciam Ciam Poe, serangan terakhir ketua Ciu tidak akan sampai pada sasaran ini Ciu Giok Hu marah, mengapa tidak bisa sampai pada sasaran? Sebab kalau ketua sudah terkena pedang beberapa kali, apakah masih bisa setenang itu Lim Hood Kiam tertawa Ciu Giok Hu melihat tubuhnya, tubuh yang dipasang kulit dari seng setiap lembar ada beberapa titik tusukan pedang Semua titik tepat berada di tengah, jumlahnya ada enam titik, dia sedikit terkejut tapi mulut tetap berkata, ini tidak aneh, karena aku sudah memakai pelindung, maka aku tidak akan memperhatikan pertahanan, enam tempat ini bukan titik terbahaya Ciam Ciam Poe menyerang tujuh titik, ketua hanya terkena di enam titik, satu titik lagi berada di atas tenggorokanmu, apakah itu bukan tempat berbahaya tanya Lim Hood Kiam Tapi tenggorokanku tidak terkena pedang Ciu Giok Hu membantah Yang pertama terkena pedangku adalah tenggorokanmu Lim Hood Kiam tertawa Bila aku terkena pedang, mengapa aku tidak merasakannya Ciu Giok Hu berteriak Aku takut ketua tidak akan mengaku, maka aku memberi tanda, aku membubuhkan sedikit pemerah pipi di ujung pedang, jadi di leher ketua ada noda pemerah pipi Ciu Giok Hu memegang lehernya, benar saja di lehernya ada noda berwarna merah, walaupun digosok tetap tidak bisa hilang, hal ini membuat semua orang dapat melihat dengan jelas Orang-orang Cheng Seng merasa aneh, Bun Tohoan berteriak, Lim Hood Kiam, ilmu pedangku mengutamakan kecepatan, tapi aku tidak melihat perubahan pedangmu Kalau bisa melihat berarti tidak sakti kata Lim Hood Kiam Ciu Giok Hu benar-benar tergetar dengan marah dia berkata, Bocah, kau memang lihai, tapi aku percaya Ciam Giok Beng tidak akan sanggup melakukan ini, kau sendiri yang merencanakan semuanya Aku tahu jurus pertama Ciam Ciam Pue tidak akan menyerang tenggorokanmu, bukan beliau tidak bisa atau tidak sanggup, tapi beliau tidak mau melakukannya Jurus ini adalah jurus dari Ciam Ciam Pue bila ketua tidak percaya, ketua boleh bertarung lagi dengan Ciam Ciam Pue untuk membuktikannya Ciu Giok Hu berteriak, aku akan mencobanya lagi Bun Tohoan membentak, tidak boleh, jurus Lim Hood Kiam tadi adalah jurus Ciam Giok Beng, kemudian sudah dirobah, kita tidak mengerti tapi Ciam Giok Beng mengerti, walaupun awalnya dia tidak bisa, tapi sekarang dia sudah bisa, bila dicoba lagi yang rugi adalah Ciu Tohaku Lim Hood Kiam tertawa, tapi sepertinya ketua Ciu sangat yakin, dia sudah melihat perubahan tadi maka ketua ingin mencobanya lagi, aku kira ketua Ciu tidak akan sampai terluka untuk apa ketua bun begitu tegang Disemprot oleh Lim Hood Kiam membuat Ciu Giok Hu bertambah marah, tapi dia benar-benar tidak melihat kapan pedang itu menyerang lehernya, supaya tidak mendapat bahaya dengan terpaksa Dia berkata, Lim Hood Kiam, aku mengaku aku berhutang budi kepadamu dan kau bisa lolos dari hukuman mati Terima kasih, ketua sahut Lim Hood Kiam Ciu Giok Hu tertawa dingin, tapi ketua bun inginkah sendiri yang memotong kedua jarimu, aku tidak bisa menolongmu, dan kau harus menerimanya Liu Tasu benar-benar marah, dia berteriak, Ciu Giok Hu, kau sungguh tidak tahu malu Orang lain sudah menolong nyawamu tapi kau membalas kebaikannya dengan membalas dendam Dia menolongku berdasarkan perasaan pribadi, kakak bun menghukumnya karena aturan Cheng Seng, urusan pribadi dan aturan tidak bisa dicampur menjadi satu, aku harus menjaga disiplin Kalau hal seperti itu disebut menjaga disiplin, Cheng Seng akan menjadi apa? Aku orang pertama yang tidak suka Masalah apa yang pernah kau suka? Sejak kau mengambil keputusan akan meninggalkan Cheng Seng semua hal yang terjadi di sini tidak ada yang membuatmu puas Betul Inilah salah satu alasannya mengapa aku ingin meninggalkan Cheng Seng, jawab Liu Tasu Aturan Cheng Seng sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, kalau kau ingin meninggalkan Cheng Seng pasti karena kau merasa tidak puas Kami tidak bisa karena dirimu mengubah peraturan, aturan ini harus kami terus jalankan, kata Ciu Giok Hu Dia melihat pada dua bersaudara Bun berharap mendapat dukungan mereka, terpaksa Bun Tohoan berkata, Liu Toako, kalau kau mau pergi, lebih baik dengan Ker Damai supaya kelak kita masih bisa berteman lagi Bukan aku tidak mau mendukungmu, kalau kau seperti aku masih berada di Cheng Seng, kau juga pasti akan mempunyai pola pikir seperti diriku Liu Tasu tertawa, Bun Jiko, kalau kau berpikiran seperti itu, aku tidak bisa membuat semua orang menjadi rukun, karena Ciu Giok Hu pasti tidak akan melepaskanku Elak bila terjadi bentrokan, Bun Jiko pasti akan berdiri di pihak Cheng Seng dan mendukungnya Waktu itu aku juga akan bentrok dengan Toaku Tidak akan, aku tidak akan mendukung yang salah jawab Bun Tohoan Kalian begitu mengapa membenci Lim Hud Kiam, apa salahnya? tanya Liu Tasu dengan dingin Wajah Bun Tohoan menjadi merah, dia terdiam sebentar baru menjawab, aku tidak bisa menjawab apa-apa karena pandangan setiap orang tidak sama Begitupun dengan caranya aku hanya ingin dia memotong sendiri kedua jarinya, artinya dia sudah diberi kelonggaran paling besar, aku hanya bisa memberikan hukuman Liu Tasu melihat Lim Hud Kiam dan dengan dingin berkata, menghadapi orang-orang yang pura-pura baik ini, tidak perlu memakai aturan dan keadilan Lim Hud Kiam tersenyum, berkata, keadilan dunia persilatan selalu didasarkan pada kekuatan, sekarang kekuatan Cheng Seng lebih dari kita, maka keadilan akan ikut pada mereka Untuk apa kau takut? Separuh orang ini akan ikut denganku pergi dari sini, ditambah kau kita bisa melawan mereka, kata Liu Tasu Lim Hud Kiam menggelengkan kepala, berbuat seperti itu tidak akan membereskan masalah, apalagi semua ini demi diriku, semua orang akan bertarung ini bukan kehendakku Liu Tasu benar-benar kecewa, dengan dingin dia berkata, kalau begitu, kau sudah siap menerimanya Betul, bila harus memotong kedua jariku untuk menghindari bentrokan besar-besaran, aku merasa pantas berkorban Dukungan ketua Liu aku sangat berterima kasih, tapi aku tetap memohon kepada Anda untuk menahan emosi dulu supaya tidak terjadi bentrokan berdarah Liu Tasu benar-benar kecewa, Lim Hud Kiam, dulu aku memang tidak menyukaimu, tapi aku tetap senang kau mempunyai semangat pantang menyerah Tidak disangka sekarang kau jadi begitu lemah, aku tidak bisa bilang apa-apa, sebab ini adalah masalahmu, tidak ada hubungannya denganku Lim Hud Kiam tertawa, katanya, terima kasih ketua bun sudah memberi hukuman yang ringan Bun Tohoan merasa malu, kau jangan sungkan, sebenarnya kau sudah memperoleh ilmu silat begitu liai di luar sana, untuk apa kau kembali kes ini? Lim Hud Kiam berkata, ketua bun menghukum bahwa aku harus memotong jariku karena aku melarang ketua Ciu membunuh musuh Tapi setelah pertarungan diulang lagi dan mendapat bukti kalau jurus ketua Ciu tidak bisa membunuh malah akan membuat dia sendiri terluka Maka aku menahan serangan Ciam-Ciam Pue hanya untuk menolong ketua Ciu, seharusnya aku mendapat jasa bukan dituduh berbuat salah, mengapa aku harus dihukum? Bun Tohoan tidak bisa menjawab, sekarang Liu Tasu baru mengerti maksud Lim Hud Kiam, dia tertawa terbahak-bahak, bocah, kau sungguh pintar, ku kirakah sudah tunduk kepada mereka? Kalau tadi aku tahu alasanmu, aku tidak usah ribut sampai wajah menjadi merah juga kesal karena kau Liu Hui Hui tertawa, berkata, ayah, kau sendiri yang terlalu tergesa-gesa Paman Bun adalah orang yang tahu aturan dan selalu menuruti aturan menurunkan perintah, tapi yang pasti apakah cocok dengan keinginan Paman Bun, baru bisa mendukung Liu Tasu tertawa dengan senang, Bun Jiko, tindakan Lim Hud Kiam adalah untuk menolong Ciu Giokau, ada jasa dan tidak berbuat kesalahan, apa yang akan kau katakan sekarang? Wajah Bun Tohoan segera penuh kemarahan, Lim Hud Kiam, aku menghukumu memotong dua jari, itu sudah sangat sungkan kepadamu, kau berani mempermalukanku Aku tidak berani berbuat kurang ajar, kata Lim Hud Kiam Jangan macam-macam, perintahku tetap dijalankan, tidak ada alasan yang bisa mengubahnya, apakah kau bisa menerima nyatanya Bun Tohoan Liu Tasu berteriak, mengapa harus menerimanya? Bun Heng, aku menghormatimu karena kau adalah orang yang tahu aturan, kalau bersikap seperti itu Tanda petik Bun Tohoan menjawab, demi menjaga kedudukan Cheng Seng di mati dunia persilatan, tidak ada alasan apapun, tapi aku bisa memberi kepadamu keterangan yang adil Aku ingin mengetahuinya Kau dan aku berada dalam suasana hati yang sangat jelas, perubahan ilmu pedang Ciam Giok Beng tidak akan bisa seperti Lim Hud Kiam Kalau Lim Hud Kiam tidak ikut campur, kakak Ciu tidak akan kalah dengan alasan ini Aku mengatakan yang salah adalah Lim Hud Kiam, ku kira kau tidak beralasan untuk membantah Apa yang Lim Hud Kiam peragakan adalah kenyataan sebenarnya, kakak Bun hanya menduga, dan alasan seperti itu sulit membuatku bisa menerimanya, kata Liu Tasu Aku tidak butuh tanggapan tapi aku harus mempertahankan hukumanku, siapa yang tidak setuju bisa bertarung denganku, kata Bun Tohoan Liu Tasu tertawa, kalau benar bertarung, Cheng Seng belum tentu menang Ciu Giok kau tertawa, kau bergurau, Lim Hud Kiam hanya bisa mengatasikan sebuah jurus mautku, tapi kalau benar-benar bertarung, belum tentu aku akan kalah darinya Kalau begitu, coba saja, jawab Liu Tasu Paman Liu, jangan terlalu emosi, kalau terjadi pertarungan, Cheng Seng tidak akan kalah, aku sudah mengaturnya, kata Ciu Pek Ho Apa siasatmu, tanya Liu Tasu Kalau benar terjadi pertarungan, kita tidak mungkin bertarung satu lawan satu, ayahku dan dua paman pun akan bergabung, ditambah orang-orang kami, Lim Hud Kiam memang bisa didukung oleh Kian Kun Kiam Pai, tapi aku kira tidak akan lebih baik, kata Ciu Pek Ho Jangan lupa kami masih memiliki pembantu, kata Liu Tasu Paman Liu, ini tidak mungkin, dan orang-orang yang akan ikut dengan Paman Liu pun tidak akan bisa ikut bertarung, kalau tidak, akan terjadi pertumpahan darah Apa maksudmu, tanya Liu Tasu Aku mendengar ada sebagian orang yang ingin pergi dari sini, maka aku sudah menyuruh 36 pesilat Tian Kong mengawasi rumah mereka, bila mereka akan memberontak, aku hanya tinggal memberi isyarat maka 36 pesilat Tian Kong akan bergerak, kata Ciu Pek Ho Bun Tohoan marah, Pek Ho, mengapa kau melakukan ini? Paman bun, aku harus bersiap-siap, tidak ada maksud lain, asal mereka mengikuti aturan meninggalkan Cheng Seng, aku tidak akan membuat mereka sulit, tapi bila mereka membantu orang luar berseberangan dengan Cheng Seng, tindakanku tentu tidak akan terlalu kejam Sebagian orang yang akan pergi dari Cheng Seng benar-benar marah, tapi tidak ada yang berani banyak bicara Liu Tasu dengan marah berteriak, kakak Bun, apakah begini caramu memperlakukan orang sendiri? Kalau mereka berniat jahat, berarti mereka bukan orang sendiri, kata Ciu Pek Ho Pek Ho biasanya aku tidak setuju dengan caramu, tapi kali ini aku mendukungmu, kata Bun Tohoan Kemudian dia berkata kepada Liu Tasu, kakak Liu, aku harap kau menguasai emosimu, datang dengan baik, pergi juga harus dengan baik Kita masih teman dan saudara, kalau kau tidak memimpin mereka pergi mereka tidak akan mudah terpengaruh, tapi sekarang mereka sudah berniat meninggalkan Cheng Seng, demi orang-orang ini kau harus berpikir panjang Liu Tasu terdiam, Bun Tohoan berkata kepada Lim Hud Kiam, kau harus memotong dua jarimu, baru aku akan melepaskan seluruh keluargamu pergi, kalau tidak dengan ilmu silat, kami bisa menangkapmu, tapi waktu itu hukumannya bukan memotong dua jari lagi, semua ini harus kau pikirkan baik-baik Bagaimana dengan keluarga ku tanya Lim Hud Kiam, kalau aksimu tidak menyangkut orang lain, aku tidak akan melukai keluargamu, kalau tidak, kita tidak perlu bicara hal lain Lim Hud Kiam berpikir sejenak dan berkata, ketua Bun telah memaksaku sehingga tidak ada pilihan, aku ingin tanya, apakah setelah kedua jariku dipotong masih ada hukuman yang lain? Aku jamin tidak ada, kata Bun Tohoan Baiklah, aku percaya pada kata-kata ketua Bun kata Lim Hud Kiam Liu Hui Hui berteriak, Hud Kiam, kau jangan terlalu jujur, begitu jarimu putus, ilmu silatmu akan terganggu, mereka lebih-lebih tidak akan melepaskanmu, sekarang mereka sungkan kepadamu karena tidak bisa mengukur ilmu silatmu Lim Hud Kiam menarik nafas, aku tidak boleh mencelakai keluargaku, aku meninggalkan Cheng Seng sehingga tidak bisa mengurus ibu, itu sudah salah besar, kalau karena gara-gara aku, ibu jadi celaka lagi, aku benar-benar bukan manusia Apakah kalau jarimu putus, kau bisa menjaga keluargamu, tanya Liu Hui Hui Lim Hud Kiam tertawa kecut, aku tidak bisa menjaminnya, tapi sekarang aku tidak bisa memilih, terpaksa aku harus percaya pada jaminan ketua Bun Kemudian dia mengeluarkan kedua tangannya dan berkata, lihatlah dengan jelas, ketua Bun, jari telunjukku sudah putus, apakah aku bisa meninggalkannya disini? Di kedua tangannya hanya tersisa delapan jari, dua jari telunjuknya sudah terputus, bekas lukanya bersih dan bagus tampak jarinya sudah lama dipotong Apa yang terjadi kata Bun Tohoan tertegun? Setelah aku meninggalkan Cheng Seng, aku belajar ilmu pedang kepada seorang pesilat yang sedang menyepi Pesilat pedang ini mengajarkanku pedang dengan care sangat istimewa, dia tidak memberi makan kepadaku selama dua hari, setelah itu menaruh makanan enak di depanku Dia berkata bila aku bisa bertahan selama tiga jam dan jari telunjukku tidak bergerak, dia akan mengajarku ilmu silat, aku hanya bertahan Dua jam, karena aku khawatir kehilangan kesempatan untuk belajar ilmu silat, terpaksa aku mencabut pedang lalu membacok kedua jari telunjukku Dengan care seperti itu membuat pesilat yang sedang menyepi itu terpaksa mengajarku ilmu pedang Ternyata bocah ini dari awal bergurau dengan ku kata Bun Tohoan Ciu Pek Ho bersiul panjang, kemudian mundur ke sisi, Bun Tohoan bertanya, Pek Ho, apa yang kau lakukan? Aku akan memberitahu orang yang ada di sana untuk menangkap ibunya, kalau orang ini tidak dibasni, Cheng Seng tidak akan bisa tenang seru Ciu Pek Ho Ketua Bun, bagaimana jaminanmu kata Limhut Kiam dengan serius? Karena kau sudah menipuku, maka aku tidak bisa memberimu jaminan lagi seru Bun Tohoan Liu Hui Hui marah, Paman Bun, Anda adalah ketua Cheng Seng, juga tetua kami, mengapa kata-katamu selalu putar balik tidak bisa dipegang? Dia yang menipuku dulu. Ketua hanya memintaku memotong jari telunjuk, sergah Limhut Kiam Betul, tapi jari telunjukmu sudah lama putus maka jaminanku sudah tidak berlaku lagi, kecuali kau memotong kedua tanganmu, baru aku akan melepaskanmu, kata Bun Tohoan Limhut Kiam tertawa dingin, begitu kedua tanganku putus, mungkin ketua ada permintaan yang baru lagi, kecuali aku memenggal kepalaku, kalau tidak ketua tidak akan merasa puas Ciu Giyok Hu menjawab dengan tenang, betul, kalau kau ingin menolong ibumu, lebih baik kau penggal sendiri kepalamu Cheng Seng tidak menginginkan ada orang yang mengganggu namanya Dengan serius Limhut Kiam berkata, ketua Ciu, aku lahir dan tumbuh besar di sini, sebetulnya aku tidak ingin menjelekkan nama Cheng Seng, tapi aku sudah tidak tahan Terpaksa aku harus pergi dari tempat ini, jelas kalian tidak ingin bersahabat denganku, kedua, juga karena aturan turun-temurun yang tidak masuk akal, mengapa Cheng Seng harus berseberangan dengan orang yang mempunyai ilmu silat lebih tinggi dari kalian? Ini adalah satu-satunya care untuk membuat kita hidup tenang, kalau kita mempunyai ilmu silat paling kuat baru bisa menjaga tempat ini dan tidak diserang musuh, kata Bun Tohwan Dunia luar tidak sejahat seperti yang Anda kira, orang luar juga tidak sejahat dan tidak tahu aturan seperti yang Anda kira, kalau Cheng Seng selalu menjaga ketenangan dan tidak Mau ribut dengan dunia luar, tidak akan ada orang yang datang mencari masalah Ini adalah aturan Nenek Mo Yang, kata Bun Tohwan Lim Hood Kiam protes, aturan Nenek Mo Yang belum tentu benar, mungkin zaman mereka harus begitu, seharusnya aturan harus pelan-pelan disesuaikan Tapi aturan ini tetap ada benarnya, seperti masalah Kian Kun Kiampai, Cheng Seng tidak membuat masalah dengan mereka tapi mereka datang sendiri mencari masalah, kata Bun Tohwan Kata siapa kami mencari masalah, Chiu Pek Ho sudah membunuh dua orang kami, kalau tidak, kami tidak akan kemari, kata Go An Hyong Chiu Giok Ho tertawa dingin, ini bukan alasan tepat, dari awal kalian sudah berniat kemari, puteraku menghadang kalian maka membuat orang kalian terbunuh Go An Hyong tidak bisa menjawab, tapi Kie Psiap berkata, ini semua karena Nona Liu, dia membuat masalah di Kim Leng menghina perusahaan perjalanan Suhae Liu Hui Hui menjawab, Nona Kie, kalau bicara harus hati-hati, aku memang bentrok dengan kalian, tapi aku kalah di tangan Chiam Tai Hiap Hui bawa kalian sama sekali tidak tercoreng, kalian tidak ada alasan mencariku sampai kemari Kie Psiap pun tidak bisa menjawab, Chiam Giok Beng menyelah, sebelum bertemu Nona Liu, kami sudah mendengar tentang Cheng Seng, itu gara-gara Lim Kong Chu Go An Heng dan keluarga Lim mempunyai perjanjian dan kami melihat jurus pedang Lim Kong Chu ada persamaan dengan ilmu pedang adik Kami, Lok Su Hoan, karena kami sedang mencarinya, maka kami mencarinya sampai kemari Hut Kiam, apakah kau dengar, semua masalah berasal darimu, kau harus bertanggung jawab, kata Bun To Hoan Aku tidak perlu bertanggung jawab, karena aku belum pernah menggunakan nama Cheng Seng beraksi di luar, apa dosaku? Sekarang Anda tidak suka kepadaku, tidak perlu mencari-cari alasan lagi, Anda hanya tinggal mengatakan keinginan Anda Kakak Chiu sudah mengatakan syaratnya, pertama, kau harus memotong kedua tanganmu, kalau tidak, ibumu yang akan jadi tembalnya, kau pilih sendiri jalanmu, kata Bun To Hoan Kalau ketua Bun bukan orang yang tidak bisa memegang teguh janji, mungkin aku akan memotong kedua tanganku untuk ibu yang kucintai, tapi aku takut bila kepentingan Anda terganggu, Anda tetap tidak akan melepaskan ibuku, maka dua tanganku akan terpotong sia-sia Kurang ajar, kau benar-benar tidak tahu aturan kata Bun To Hoan marah Dengan tenang Lim Hut Kiam berkata, aku masih bisa percaya pada ketua Bun, sedangkan untuk ketua Chiu, sebelum dia berhasil membunuhku, dia tidak akan merasa puas Ketua Bun ingin mengandalkan dia mendukung Cheng Seng, Anda pasti akan mendengar semua kata-katanya, maka aku juga mulai tidak percaya kepada Anda Cheng Seng milik semua orang, kita punya tanggung jawab melindunginya, kata Bun To Hoan Anda memang mempunyai pikiran seperti ini, tapi ketua Chiu tidak, dia sudah mengumumkan akan mendirikan perguruan Cheng Seng, untuk menguasai dunia persilatan, bukankah ini bukti keserakahannya tanya Lim Hut Kiam Bun To Hoan mulai goyah, Chiu Giok Hu dengan cepat berkata, Bun Jiko, jangan dengarkan kata-kata bocah itu, Liu Ta Su akan pergi dari sini, dia akan membawa separuh orang Cheng Seng Bila Cheng Seng masih ingin terus berdiri dan tidak keroboh, harus menambah orang, apalagi nama Cheng Seng sudah tersebar kemana-mana, tidak mungkin kita bertahan saja di sini Kita harus mendirikan Cheng Seng dan mengumumkan kepada orang lain, selain itu juga bisa membuat Cheng Seng kokoh seperti besi Orang seperti Chiam Giok Beng bisa mendirikan sebuah perguruan yang berjaya, kita lebih kuat dari mereka, nenek mo yang kita pernah berpesan, bila ingin menjadikan Cheng Seng berjaya, tidak boleh menutup pintu bertahan Kita harus menerima orang baru, untuk memperbesar kekuatan, membuat Cheng Seng berdiri kokoh di dunia persilatan Aku tidak berniat ingin menguasai dunia persilatan, tapi Cheng Seng pun tidak boleh hancur karena keadaan sudah seperti ini Maka hanya dengan mengandalkan dan dukungan kakak Chiu, itu adalah satu-satunya kera kata Bun Tohoan Kera apa? Cheng Seng milik semua orang, walaupun ingin diperbarui harus secara bertahap, yang penting adalah Bun Jiko menentukan semua masalah, aku yang membantu dari pinggir Kukira aku tidak berbakat menjadi pemimpin, kakak Chiu tidak perlu sungkan, kami dua bersaudara pasti akan mendukungmu, kata Bun Tohoan Chiu Giok Ho tersenyum, katanya, semua belum selesai, tidak perlu kita bicarakan dulu, yang penting adalah masalah Lim Huk Kiam Masalahku mudah sekali dibereskan, pamanku siap untuk ikut, maka kami harap ketua bisa melepaskan kami pergi, kata Lim Huk Kiam Semua orang boleh pergi hanya kau yang tidak boleh pergi, kata Chiu Giok Ho Tidak boleh juga harus, aku tidak ingin bersikap tidak sopan terhadap ketua, tapi kalau ketua akan mencelakai ibuku, terpaksa aku akan bertarung, kata Lim Huk Kiam Keadaan semakin tegang, Chiu Giok Ho mencabut pedang, dua bersaudara Bun juga bersiap-siap mencabut pedang, Liu Tasu dan putrinya siap akan pertarungan Lim Huk Kiam tertawa, katanya, Paman Liu, Anda jangan ikut campur dalam pertarungan ini, karena Anda masih harus menanggung keselamatan banyak orang, sebelum mereka menyerang, cepat bawa mereka meninggalkan Cheng Seng Pergi dari sini? Tidak akan mudah, memang aku dan putriku ada di sini, tapi yang lain mereka belum siap untuk pergi, maka tidak mungkin pergi sekarang Suruh semua orang bersiap-siap, tidak perlu bawa barang banyak, asal orangnya pergi sudah cukup, karena semua orang sudah lama tinggal di Cheng Seng belum pernah terpikir akan pergi dari sini Maka semua orang jarang menyimpan perhiasan dan uang dalam jumlah banyak, aku sudah menyimpan uang di kota Cheng Tau di Bang Tung Tai, cukup untuk hidup dalam jangka waktu tertentu Asal Paman menyebutkan namaku, mereka akan memberikan uang itu, kata Lim Huk Kiam Huk Kiam, kau sudah menyiapkan uang untuk kami, tanya Liu Hui Hui Lim Huk Kiam mengangguk, aku tidak terpikir kalian akan pergi dari sini, uang itu adalah uang persediaan kalau tiba-tiba dibutuhkan, sekarang sudah waktunya digunakan Bila kami pergi, bagaimana denganmu? Lim Huk Kiam tertawa angkuh, katanya, aku pun pasti akan pergi, aku percaya mereka tidak sanggup menghadangku, karena jurus andalanku belum ku keluarkan Jurus andalan apa tanya Liu Hui Hui Lim Huk Kiam menunjuk, di sana ada dua orang, setiap saat pun ia bisa mencabut nyawa Chiu Pek Ko, ini adalah jaminanku Semua orang mengikuti arah yang ditunjuknya, tapi tidak terlihat ada orang, Liu Tasu bertanya, mana orang yang kau maksud? Di sini, Chiu Pek Ko melihat Lim Huk Kiam yang berkata di belakangnya, tiba-tiba meloncat ke depan, pedang Lim Huk Kiam terus menempelnya, sebelah tangan memegang pisau belati menempel di punggungnya Chiu Pek Ko, kau jangan bergerak terus, kalau tidak pisau belati ini akan menancap di pinggangmu, tempatnya adalah dinadi penting dan kau tidak akan tertolong lagi Chiu Pek Ko benar-benar tidak berani bergerak, karena pisau belati Lim Huk Kiam diarahkan dari depan, maka kalau dia maju malah akan melukai Melihat putranya dikuasai lawan, Chiu Giyok Hu benar-benar menyesal dengan marah berkata, binatang, kau benar-benar tidak berguna Chiu Pek Ko tidak berani menjawab, dengan sabar bun tohoan berkata, Chiu Toako, jangan salahkan putramu, Lim Huk Kiam benar-benar licik, dengan care memecahkan konsentrasi membuat orang tertangkap Gerakannya terlalu cepat, posisi putramu di belakangmu dan aku, dia melewati mu dan aku, baru bisa mendekat putramu, kita pun tidak merasakannya Chiu Giyok Hu tidak bisa mengatakan apa-apa, Lim Huk Kiam tertawa dan berkata kepada Chiu Pek Ko, perintahkan, supaya tarik kembali pesilat-pesilat Tian Kong Dia menekan pisau kecil itu lebih keras lagi, ujung belati sudah menyobek baju Chiu Pek Ko dan mengenai kulitnya, rasa dingin pedang masuk ke jantungnya Tapi dia tetap tertawa dan berkata, nama mu Huk Kiam, pedang tumpul sebagai senjatamu, berarti kau tidak akan membunuh orang Kau juga tidak suka melihat orang bercucuran darah, apakah kau berani membunuhku? Kau boleh mencobanya, membunuhmu tidak sulit juga tidak perlu merasa malu, karena kase ekor ular beracun bukan manusia Kalau tidak, kau tidak akan dengan Ker ini menghadapi tetangga lamamu, kata Lim Huk Kiam dengan dingin Mendengar nada bicara Lim Huk Kiam yang dingin, terpaksa Chiu Pek Ko diam, dia tidak bisa melakukan apa-apa Dia hanya diam-diam melihat ayahnya, bun Tohoan tahu Chiu Pek Ko sulit mengatakan sesuatu Dia berkata, orang terpaksa bertindak karena menerima ancaman, Pek Ko, jangan terlalu memaksa, sebenarnya kami pun akan melepaskan orang-orang itu pergi Akhirnya Chiu Pek Ko bersiul tinggi, tidak lama dari tempat jauh terdengar ada yang menyahut Kemudian sekelompok laki-laki membawa sekelompok orang, ada laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua Mereka terlihat ketakutan, begitu melihat mereka, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya Lim Huk Kiam sedang mengapsun jumlah orang, kalau tidak banyak, mereka akan bersiap-siap pergi sekarang juga Liu Hui Hui membantu mengapsun, semua sudah lengkap hanya tinggal keluargamu Keluarga Lim tinggal jauh di pintu lembah, aku tidak menyuruh orang pergi ke sana kata Chiu Pek Ko Begitu pisau belati ditarik kembali, Chiu Pek Ko dengan cepat meloncat ke tempat jauh Liu Tasu berteriak, dari 36 pesilat Tiankong yang datang hanya 30 orang Tapi teriakan Liu Tasu sudah terlambat, Chiu Pek Ko sudah jauh dia tertawa Kata-kata Paman Liu benar, aku tidak akan ingkar janji melepaskan orang Tapi keluarga Lim Huk Kiam tidak akan ku lepaskan, enam orang itu masih tetap mengawasi keluargamu Liu Hui Hui marah, mengapakah selalu ingkar janji? Lim Huk Kiam selalu dengan Kerali Cik menghadapiku Maka aku tidak perlu memegang teguh janji kepadanya Lim Huk Kiam, kali ini kau tidak bisa mengancamku lagi Keluarga Lim memang banyak tapi tidak ada yang panjang umur Yang laki-laki hanya tinggal kau dan Pamanmu Sisanya adalah perempuan-perempuan yang tua dan lemah Ada enam orang Pesilat pedang Tiankong sedang mengawasi mereka Aku kira tidak ada satupun yang bisa kabur dari sini Ini kata Chiu Pek Ho Lim Huk Kiam diam tidak berkata apa-apa Chiu Giyoko berkata dengan senang Lim Huk Kiam, apakah kau akan terima hukumanmu kalau tidak aku akan melaksanakan pembunuhan masa? Lim Huk Kiam berpikir sebentar Paman, bagaimana pendapatmu? Lim Chiu Goan tertawa kecut Jangan tanya aku, kau yang ambil keputusan Paman kedua dan ketiga sudah meninggal Aku hanya memiliki seorang putri yang masih kecil Kau tidak pantas mengorbankan nyawamu Yang penting kakak ipar tertua Ibumu sudah janda dan tua Paman adalah satu-satunya orang tuaku Maka aku harus mendengar pendapat Paman Kata Lim Huk Kiam Tidak perlu berpikir jauh Kalau kau mati, ibumu pasti akan putus asa Dia pun tidak akan mau hidup sendiri Apalagi pengorbananmu belum tentu ada gunanya Kata Liu Tasu Ayah, biar dia yang mengambil keputusan Kita jangan membuatnya jadi orang berdosa Aku sedang menerangkan kejelekan dan kebaikan semua ini Chiu Giyoko tertawa terbahak-bahak Dia lebih tahu darimu Chiu Giyoko, kau benar-benar licik sampai tidak tahu malu Kalau bukan karena orang-orang itu Aku benar-benar ingin bertarung untuk menentukan hidup atau mati denganmu Kata Liu Tasu Marah Lim Huk Kiam mulai membuka suara Aku sudah mengambil keputusan Hati yang menyayangi keluarga Semua orang harus mempunyainya Chiu Giyoko tertawa Berkata, akhirnya kau terima juga Tenanglah aku tetap akan menghormati keputusan Bun Jiko Kau sendiri yang harus membacok kedua tanganmu Aku akan membiarkanmu terus hidup supaya bisa menyayangi ibumu Lim Huk Kiam tertawa dingin Kau salah Kau salah, tubuh, rambut, kulit semua pemberian orang tua Tidak bisa dikurangi Kalau dikurangi berarti dosa Maka aku akan terus hidup dengan tubuh sempurna Kalau begitu, kau tidak mau melindungi ibumu yang sudah tua itu Tanya Chiu Giyoko merasa aneh Aku mati Ibu pun akan mati Karena itu aku sudah mengambil keputusan Aku harus melindungi diriku sendiri Supaya tidak terluka Paman Liu Pergilah kalian Ini putusan yang benar Pandangan kita harus jauh Kalau kau mati Keluarga Lim tidak ada keturunan lagi Ibumu pun tidak akan tertolong Lebih baik keluar dari sini Mungkin masih bisa menolong ibumu Kata Liu Tasu Aku akan memotong anak durhaka ini Teriak Bun Tohuan Dia berusaha mengeluarkan pedangnya Liu Tasu segera berkata Bun Jiko Jangan paksa aku Kalau kau menghalangi kami Jangan salahkan kalau aku tidak mengakui Kalau kau adalah kakakku lagi Chiam Giyok Beng pun berkata Lim Kong Chu Hari ini kau datang demi kami Maka dengan segenap tenaga Kami akan mendukungmu Penduduk yang akan keluar dari Cheng Seng memilih wakilnya Dan berkata Kakak Lim Tadi kau telah menolong istri dan anak-anak kami Tapi kau malah tidak sempat mengurus keluargamu Kami pun tidak akan berpangku tangan Walaupun mati kami akan tetap mendukungmu Semua orang membuat lingkaran Anak-anak dan perempuan-perempuan lemah berada di tengah Mereka siap bertarung Melihat keadaan itu Chiu Giyok kau jadi ragu Karena pertarungan ini sulit ditebak Kalau menang akan memakan Banyak korban ada yang mati atau terluka Apalagi ilmu pedang Lim Hut kia masih sangat misterius Tapi bisa dipastikan Kemampuannya berada di atas putranya Chiu Pek Kho Bila bertarung dengannya Chiu Pek Kho Akan jatuh ke tangan mereka Itu benar-benar tidak boleh terjadi Karena itu dia tersenyum Untuk apa kalian ikut campur Ini adalah masalahnya sendiri Dia tidak mau dihukum Maka kami ingin membunuh ibunya Lim Hut Kiam Kalau kau benar-benar tidak mau tahu keadaan ibumu Kami tidak akan menahanmu Kami akan melepaskanmu Dan membiarkanmu pergi dari sini Biar selamanya kau dikejar oleh dosa Lim Hut Kiam tetap dengan tegas berkata Mari kita pergi Kelompok mereka tetap jalan dengan Kero siap bertarung Dan pelan-pelan mundur ke mulut lembah Chiu Giyoko dan Bun Tohoan Berlari-lari mengejar dari belakang Mereka hampir tiba di depan rumah keluarga Lim Aku hanya akan berjalan sampai di sini Ini kalau kalian kembali ke lembah Aku akan menjadikan kalian musuh Lim Hut Kiam Apakah kau sudah mengambil keputusan Tanya Chiu Giyoko Sudah, aku tidak akan terima hukuman itu Baiklah, bila kau berjalan sepuluh langkah lagi Aku akan menyuruh orang yang menjaga ibumu Untuk mulai membunuh keluargamu Pintu lembah ini kau sendiri tahu Bagaimana kuatnya kau Tidak akan bisa masuk kembali Dengan dingin Lim Hut Kiam berkata Kau pun harus tahu Di luar lembah semua jebakan Dipegang oleh keluargalin Kalau orang-orang Cheng Seng ingin keluar Dengan selamat kalian harus menunggu kami keluar Dan memasang jebakan yang baru Chiu Giyoko tertawa terbahak-bahak Baiklah, tempat yang kurancang Untuk melawan musuh Tidak sangka dipakai kalian Untuk melawan kami Tapi tidak apa-apa, sekarang kekuatan kita sama kuat Maka kita bisa keras melawan keras Tapi kami tetap akan menang Karena mati atau hidup ibumu berada di tangan kami Lim Hut Kiam tetap tidak bersuara Dia tetap berjalan Semua orang mengikutinya baru sepuluh langkah lebih Chiu Giyoko berteriak Lim Hut Kiam, kau sendiri yang ingin ibumu mati Jangan salahkan kami Pek Ko, keluarkan perintah Bunuh semua Chiu Toako, sudahlah Dia sama sekali tidak menyayangi ibunya Untuk apa kita membunuh Seorang perempuan tua? Biarkan dia pergi Kata Bun Tohoan Tidak bisa Aturan Cheng Seng harus dijaga Kalau tidak Kelak perbuatannya akan diikuti orang lain Apa jadinya nanti? Ibunya bisa terbunuh Karena dia tidak menyayangi ibunya Kata Chiu Giyoko Bun Tohoan menarik nafas panjang Siulan panjang Chiu Paho mulai terdengar Kemudian dari rumah yang jauh terdengar Suara bertarung dan teriakan yang memilukan Lim Chiu Goan ingin melihat Lim Hut Kiam menariknya Paman Pergi ke sana pun sudah tidak keburu Melihat sikap Lim Hut Kiam begitu tenang Lim Chiu Goan benar-benar marah Hut Kiam Apakah hatimu terbuat dari besi? Apakah kau tidak peduli pada ibumu? Apakah keponakanmu adalah orang seperti itu? Kata Lim Hut Kiam tertawa Lim Chiu Goan masih marah dan berkata Aku tidak tahukah seperti apa Tapi saat seperti sekarang ini kau bisa tertawa Aku benar-benar tidak habis pikir Lim Hut Kiam tertawa lagi Aku tidak sedih Kenapa tidak boleh tertawa? Yang tidak boleh tertawa adalah Chiu Giok Ho dan Chiu Pek Ho Kata-kata ini membuat semua orang terkejut Tanya Lim Chiu Goan Apa yang kau katakan? Apakah di rumah sudah ada anak buahmu? Lim Hut Kiam tertawa dan berteriak Bwe Nio, Leng Nio, bagaimana keadaan di dalam? Keluarlah untuk menyapa Segera dari dalam rumah keluar seseorang Dia berlari seperti terbang Ternyata dia adalah Ye U Leng Nio Sampai di depan Lim Hut Kiam Dia baru tertawa berkata Tidak ada masalah Semua sudah beres Karena kau sudah berpesan tidak boleh membunuh mereka Maka harus memerlukan banyak waktu untuk membereskan mereka Ada berapa orang tanya Lim Hut Kiam Tepat enam orang Tidak kurang tidak lebih Diam-diam aku dan Cici sudah membereskan tiga orang Tiga orang lainnya baru muncul Dua terkena jarum terbangku Yang satu masuk ke kamar Lim Tai Hu Jin Cici tidak berani melepaskan senjata Rahasia karena takut terkena Lim Tai Hu Jin Terpaksa dengan tangan kosong bertarung dengan mereka Sekali menendang dengan ujung sepatu dia langsung roboh Lim Hut Kiam mengerutkan alis Ujung sepatu kalian tersimpan pisau beracun Kalau terkena dia tidak akan tertolong Bukankah aku sudah berpesan jangan melukai atau membunuh Mengapa masih? Tanda petik Ye U Leng Nio tertawa Tidak perlu menggunakan senjata Sekali tendang sudah cukup Di depan Lim Tai Hu Jin Kami tidak berani bertindak macam-macam Apalagi kau sudah berpesan sebelumnya Lim Hut Kiam mengangguk Itu lebih baik Mana orangnya? Semua berada di pekarangan Kakak sedang menjaga Tai Hu Jin Kami takut ada serangan susulan Kata Ye U Leng Nio Lim Hut Kiam menggelengkan kepala Tidak perlu Tempat ini sangat berbahaya Dan tidak boleh tinggal berlama-lama Apakah ibuku sudah siap pergi Kalau begitu kita pergi sekarang juga Kata Ye U Leng Nio Lim Tai Hu Jin mengatakan Kalau tempat ini adalah tempat lahirnya juga Kuburannya Taiya juga dikubur di sini Maka dia tidak mau meninggalkan tempat ini Wajah Lim Hut Kiam terlihat sedih Kata Lim Cugoan Mungkin kakak ipar belum tahu apa yang terjadi Mungkin harus aku yang kesana untuk memberitahu Paman keempat Aku harap Paman bisa menasehati ibuku Supaya mau pergi bersama Kalau tidak kita tidak bisa berbuat apa-apa Biar bibi kedua dan beberapa pembantu menemani Ibu, Paman dan bibi keempat Harus bawa adik Cheng pergi dari sini Lim Cugoan terkejut Apakah tamu? Kita sudah terang-terangan bermusuhan dengan Cheng Seng Apakah masih bisa meninggalkan mereka di sini? Lim Hut Kiam tertawa kecut Tidak ada care lain karena ibu adalah orang yang pendiriannya kukuh Kalau dia tidak mau pergi Tidak ada orang yang bisa menasehati dia Kalau begitu, aku juga tidak mau pergi Aku tidak bisa meninggalkan ketiga kakak iparku di sini Tapi sementara aku pergi dari sini, bagaimana aku harus menghadapi kakak-kakakku yang telah meninggal Aku juga tidak tega meninggalkan mereka Tapi bila ibu tidak mau pergi, apakah aku harus memaksanya? Memang Paman adalah adik ipar ibuku, apakah paman tetap tidak akan melakukan ini? Aku coba menasehatinya, mungkin kakak ipar mau mendengar kata-kataku kata Lim Cugoan Lim Hut Kiam menarik nafas panjang Aku harap begitu, tapi jangan memaksanya Kalau ibu ingin tinggal di sini, dia pasti punya cukup alasan Aku tidak menganggap dia mempunyai alasan yang baik Apakah selama beberapa tahun ini penghinaan yang diterimanya belum cukup? Rumah husang dan sawah tidak perlu dirindukan lagi kata Lim Cugoan Betul, kalau bibi tinggal di sini akan dicelakai oleh keluarga Ciu Aku akan ke sana untuk menasehatinya Aku harap dia bisa ikut kita kata Liu Hui Hui Tidak, Paman tidak perlu pergi ke sana Ibuku adalah penganut agama Buddha yang taat Dia tidak akan ribut dengan siapapun Keluarga Ciu ingin mencelakainya karena aku Asal aku meninggalkan tempat ini Dia tidak akan mengalami bahaya Aku tidak bisa menasehatinya supaya mau pergi Paman keempat saja tidak sanggup Apalagi kau, tidak akan ada hasilnya Lim Cugoan ragu sebentar baru berjalan Mengapa keluargamu begitu aneh? Lim Hut Kiam tertawa kecut, tidak menjawab Semua orang berada di depan rumah Lim Hut Kiam berkata kepada Ciam Giok Beng Rumahku sempit dan kecil seperti rumah Kong Maka aku tidak bisa mempersilahkan kalian masuk Loh Ciam Pue sudah tahu bagaimana kekuatan Cheng Seng Dan keinginan Ciu Giok Hu untuk memperluas kekuasaannya Mungkin tidak akan bentrok kembali dengan perguruan kalian Maka Ciam Pue dengan waktu singkat harus memperdalamkan Kepandayan anak-anak muda supaya bisa menahan serangannya Supaya tidak terpecah perhatian dalam mendidik dan meningkatkan ilmu Ciam Pue harus berhenti menjalankan usaha perusahaan perjalanan Go An Hiong menjawab Budi Lim To Ako yang terus menolong kami membuat kami merasa sangat berterima kasih Tapi apa alasan Lim To Ako yang selalu melarang kami membuka perusahaan perjalanan? Bila Ciu Giok Hu akan memperluas kekuatannya Tiang Kang Chui Chai akan jadi kaki tangannya Apalagi kalian berselisih dengan Tiang Kang Chui Chai Kelak akan repot Menghadapi orang-orang Tiang Kang Chui Chai Kami tidak peduli Ancaman orang-orang Cheng Seng pun tidak akan Membuat kami takut Kecuali Lim Hood Kiam datang mengacau Kami akan terpaksa menutup usaha Karena kami tidak bisa melawanmu Kata Kie Pishia Kie Tiang Lim marah dan membentak Pishia Jangan bicara seperti itu Sebab orang lain lebih kuat dari kita Jawab Kie Pishia sambil tertawa dingin Lim Hood Kiam dengan cepat berkata Jangan salah paham Tai Lo Kiam Hoat adalah ilmu pedang nomor satu di dunia ini Aku akan tidak bisa mengalahkannya Kata-kata Lim Kong Chui tidak jujur Jurusmu yang menahan Chiu Giyohu adalah perubahan dari jurus Tai Lo Kiam Kukiraka sudah menguasainya melebihi ilmu yang kukuasai Kata Chiam Giyok Beng Lim Hood Kiam tersenyum Berkata Tetua terlalu sungkan Jurus yang aku gunakan adalah Tai Lo Kiam Hoat yang asli Hanya Chiam Pue terlalu baik hati Tidak meneruskan jurus-jurus yang bisa membunuh orang Semua ini karena Chiam Pue tidak pernah berkelana di dunia persilis Bila jurus-jurus ini sampai di tangan murid Anda Pasti akan bisa maju pesat Jurusmu yang terakhir adalah perubahan dari jurus Tiga ikan naga meloncat Aku melihat anak muda sering mempunyai aura membunuh Maka aku tidak berani mengajari mereka Jurus-jurus Tai Lo Kiam Hoat datang dari ajaran lurus bukan untuk membunuh Tapi untuk mencegah orang saling membunuh Maka aku harus menunggu mereka agak matang dan dewasa baru menurunkan Jurus ini kepada mereka kata Chiam Giok Beng Kata Lim Hood Chiam Jangan, pedang jangan hanya untuk menjaga diri Sekarang di dunia persilatan dipenuhi hawa Pembunuhan, bukan hanya Chiu Giok Ho dan lain-lain ingin menguasai dunia persilatan Masih ada persilat-persilat lain Mereka sedang mencoba-coba dan orang-orang seperti itu sudah mempunyai ilmu pedang tinggi Mereka menganggap mereka sudah bisa bergerak untuk memperlihatkan kekuatan mereka Maka di dunia persilatan akan timbul keramaian Mereka yang berunjuk gigi Tentu ada yang dari perguruan lurus atau sesat Apa yang akan terjadi waktu itu Tidak ada orang yang bisa menebak Tapi sikap menghadapi perubahan ini Chiam Poe tidak bisa memakai care 30 tahun yang lalu Kita harus menjaga diri terhadap hawa pembunuhan untuk mencari care damai Hati tidak mengandung nafsu membunuh Tapi pedang tidak bisa berkompromi Kebaikan di dalam hati Tapi dikuatkan dan didirikan dengan wibawa ujung pedang Hanya dengan pedang yang kuat kita baru bisa mengimbangi Jangan sampai terbunuh atau bisa berdiri tegak Dengan sikap sangat hormat Chiam Giok Beng berkata Pendapat Lim Kong Chu benar-benar serius Aku tidak bisa bilang apa-apa Tapi aku takut tidak akan cukup tenaga untuk melawan Jangan berkata demikian Tai lo Kiam Hoat milik Chiam Poe sangat dahiat Apalagi kalau bisa diselesaikan Tidak akan kalah dari ilmu Chiu Giok Hu Sulit dikatakan Apa yang diperagakan Chiu Giok Hu hari ini Hanya 2-10 dari ilmunya Kalau bukan karena terkejut dengan jurus bertahanmu Dia tidak akan berhenti Kata Liu Tasu Paman belum mengerti inti sari Tai lo Kiam Hoat Sebenarnya jurus Tai lo Kiam sangat dalam Seperti jala Aku percaya Chiam Chiam Poe sendiri belum mengerti semuanya Apalagi orang lain Akan lebih sulit menebaknya Tapi bila Chiam Chiam Poe mau memperdalam lagi jurus Tai lo Kiam Beliau pasti akan mengerti lebih dalam Kata Lim Hoat Kiam Apa yang ku tahu Kiranya tidak akan lebih dari Lim Kong Chu Kata Chiam Giok Beng Awalnya Lim Hoat Kiam terpaku Kemudian dia berkata Tetua pasti kebingungan gara-gara pemerah pipi yang ada di leher Chiu Giok Hu Betul, dengan pengalaman ilmu pedangku Aku percaya boleh dikatakan berdasarkan pengalaman Tapi aku sampai sekarang tidak terpikir Kapan Lim Kong Chu menyerangnya Benar-benar tidak terpikir Ini benar-benar di luar ilmu pedang Kata Chiam Giok Beng Lim Hoat Kiam tertawa Katanya, memang jurus itu tidak semua orang bisa melakukannya Kiepi Xia tidak terima Katanya, kalau begitu berarti kau sudah melewati kemampuan orang biasa Mana mungkin bisa terjadi seperti itu Mungkin sekarang aku hanya lebih kuat sedikit darimu Tapi tidak akan melewati Chiam Chiam Pue atau Paman Liu Ilmu pedang harus berdasarkan pengalaman Tidak bisa sekaligus didapatkan Kita bisa menanam pohon 10 tahun atau 100 tahun Tapi kita tidak bisa menguasai ilmu pedang sampai 1000 tahun Karena ilmu pedang tidak ada batasnya Aku tidak bicara mengenai aturan pedang Aku tanya jurus yang tadi kata Kiepi Xia Jurus itu sangat sederhana Goan Heng mungkin bisa cepat mengerti Pemerah pipi berada di sebelah tanganku Dengan jurus-jurus pedang Aku sentilkan pemerah itu ke lehernya Kemudian aku mengatakan kalau aku sudah memberi pemerah Pipi di ujung pedang Sebetulnya Paman Liu melihat dengan jelas Jurus pedang itu aku menipu dia Apakah benar hanya untuk menipu? Sampai aku pun tertipu Liu tak suheran Kalau Paman Liu terkena tipuan itu tidak apa-apa Untung Chiu Giyokou juga tertipu Kalau tidak kita tidak akan bisa pergi dari lembah ini Bocah, kau benar-benar jago menipu Aku kira ilmu silatmu benar-benar setinggi itu Maka aku selalu ingin bertarung dengan Chiu Giyokou Kata Liu tasu Ilmu pedang tiga tetua Cheng Seng sama kuat Mereka sudah ada dua orang Chiu Pekho selalu mengancam perempuan atau anak-anak lemah Kalau melawan mereka kita selalu berada di posisi yang dirugikan Ilmu pedang cepat buntohoan sangat sulit dijaga Orang-orang yang tinggal di Cheng Seng masih ada beberapa keluarga Kekuatan mereka berada di atas kita Chiu Giyokou hanya takut kita mencari dia untuk bertarung Maka dia selalu khawatir Kalau tidak dia tidak akan melepaskan kita tinggalkan lembah ini Chiam Giyok Beng dan lain-lain terkejut Lim Hut Chiam berkata lagi Hari ini untung Paman Liu dengan Cheng Seng sudah putus hubungan Maka kita lebih aman Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus dengan care apa menghentikan bencana ini Chiam Chiam Pue Elak Anda harus lebih hati-hati Jangan sembarangan membawa semua orang pergi ke suatu tempat asing Kalau tidak hati-hati akan membuat satu perguruan musnah Itu benar-benar tidak pantas kita dapatkan Chiam Giyok Beng terdiam Kemudian baru memberi hormat Aku terima apa yang kau katakan Kita pamit dulu Semua orang dengan diam mengikuti Chiam Giyok Beng meninggalkan tempat itu Go An Hiong menoleh dan berkata Lim To Ako Kau sudah menolong kami Budi ini tidak akan kami lupakan Kami akan membalasnya di kemudian hari Tapi usaha perusahaan perjalanan Suhae tetap akan kami jalankan Sebab ini adalah usaha Kian Kun Kiam Pai Suhae akan hidup atau mati bersama perguruan kami Kata Lim Hut Kiam Ini adalah urusan kalian Tapi kalau di tanganku tidak ada uang Mungkin aku akan ke sana untuk meminjam uang Kami berhutang budi kepadamu Kalau kau menginginkan uang dan aku yang sedang mengantarkan barang itu Aku akan memberikannya dengan dua tangan dan mengaku salah kepada orang yang menitipkan barang Tapi ini hanya akan terjadi satu kali Kalau terjadi untuk kedua kali kami akan mengambilnya kembali Dan aku akan mengambilnya kembali dari mu Sewaktu disengtau, aku sudah merampok satu kali barang yang kalian bawa Kalau kelak aku merampok lagi Itu adalah untuk kedua kalinya Maka kalian tidak perlu sungkan tagihlah kepada aku Bila Suhae terus dibuka, aku juga tidak akan berhenti Itu lebih baik supaya tidak rugi besar Kami tidak terima bisnis besar Dengan kekuatan kami sekarang Suhae harus terus berjalan Sampai kami tidak bisa mengganti rugi Kami baru akan mengaku kalah Waktu itu kepala kami juga akan dijadikan pengganti kerugian terakhir Kalau kau berani, terimalah tantang Kiep Pishya Mereka pelan-pelan berjalan ke depan Liu Hui Hui berkata Hud Kiam, aku tidak mengerti Kenapakah selalu bertentangan dengan mereka? Lim Hud Kiam tertawa Katanya, karena mereka terlalu mudah mencari keuntungan Sedangkan aku tidak bisa usaha juga tidak mau jadi orang miskin Maka aku harus mencari keuntungan dari mereka Keru mengambilnya mudah bisa menolong fakir miskin lagi Hud Kiam, ini bukan alasanmu yang sebenarnya Kata Liu Hui Hui Lim Hud Kiam hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa Kebetulan Lim Chugoan sudah datang sambil membawa seorang perempuan setengah bayar dan seorang gadis Di belakangnya ada Yeu Buwe Enio yang mengikuti mereka Hal ini membuat Lim Hud Kiam tidak perlu menjelaskan lagi apa alasannya Lim Hud Kiam segera bertanya Paman keempat, apakah ibu tetap tidak mau pergi? Lim Chugoan menarik nafas Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan Dia tidak mau pergi Dan dia mengusir kami bertiga dari sana Tai Hujan masih berpesan menyuruhmu cepat pergi dari sini Tidak perlu berpamitan kepadanya Dia akan masuk kuil dan tidak mau bertemu denganmu Kata Yeu Buwe Enio Paman keempat, benarkah Paman pun tidak sanggup menasehati ibu Tanya Lim Hud Kiam Aku sudah berusaha Dengan posisi sebagai kakak ipar Dia memerintahkanku membawa bibi dan adikmu pergi dari sana Kakak ipar paling tua Dia seperti ibu Aku harus melakukan tindakan apalagi Kata Lim Chugoan Paman pun tidak sanggup Apa yang harus ku katakan? Lebih baik Paman ikut Paman Liu Di Seng Tua aku sudah menyimpan uang di bank cukup untuk menghidupi satu kampung kecil Tapi ingat kalian harus bersatu Jangan terpencar Kita tidak perlu seperti Chiu Giok Hu mendirikan perguruan Tapi kita harus punya kekuatan untuk melindungi diri Kata Lim Hud Kiam Sepertinya ada orang yang ingin mencari masalah dengan kita Aku tahu Chiu Giok Hu tidak akan dengan mudah melepaskan kita Tapi kalau dia tidak berkelompok menyerang Aku percaya kita masih bisa mengatasinya Apakah masih ada orang lain lagi? Tanya Liu Tasu Kata Lim Hud Kiam Chiu Giok Hu baru akan berdirikan perguruan Dia masih sibuk sendiri dan tidak akan mencari kalian Aku juga tidak mengatakan Katakan pasti ada orang yang akan mencari masalah dengan kalian Hanya saja kalau keadaan begitu Kita harus hati-hati dengan tenaga baru yang akan muncul Bukan hanya Cheng Seng saja Kalian sudah tidak bisa hidup tenang seperti di Cheng Seng lagi Kalau tahu begitu untuk apa kita meninggalkan Cheng Seng? Tanya Liu Tasu Kita harus meninggalkan Cheng Seng Tempat itu sangat berbahaya Aku sudah memberi Tung Hui Hui kata Lim Huk Kiam Cheng Seng adalah tempat tinggal kita secara turun-temurun Tidak mudah meninggalkan tempat itu Mungkin Chiu Giok Hu tidak akur denganku Tapi dia juga tidak bisa mengusirku dari Cheng Seng Apa maksudmu? Tanya Liu Tasu Kalau di dunia persilatan terjadi perubahan Cheng Seng pasti menjadi nomor satu Maka tempat bahaya itu tidak pantas ditinggali lebih lama Aku ingat Paman Liu dulu sangat menyayangiku Maka aku menyuruh Gui Eni Mar memberikan surat kepada Hui Hui Supaya Paman Liu meninggalkan Cheng Seng Begitu beratkah? Sampai kau begitu tegang? Siapakah dia? Sepertinya Chiu Giok Hu juga mulai merasakannya Apakah dari Tian San lembah Giok Kiam Kok dan Tiang Leng Chu? Kata Lim Hut Kiam Kita tidak perlu takut kepada lembah Lubwe Tiang Leng Chu bersahabat baik dengan keluarga Bun Dua bersaudara Bun berada di Cheng Seng Bila Tiang Leng Chu berencana buruk Dia akan bergabung dengan Cheng Seng Maka Chiu Giok Hu berusaha keras menarik dua bersaudara Bun Dulu aku mengira Bun Tohoan bisa menjaga diri dan tidak berniat menguasai dunia luar Tapi melihat keadaan hari ini Aku takut dia sudah berencana bersama Chiu Giok Hu Aku juga merasa aneh Mengapa hari ini Bun Lotoab begitu mendukungku pergi dari Cheng Seng? Padahal biasanya dia tidak seperti itu Dulu dia selalu ingin tiga keluarga kita bersatu Menasehati aku harus bersabar Kata Liu Tasu Lim Hut Kiam tertawa Katanya Karena Hui Hui membatalkan pernikahannya dengan Chiu Pek Ko Maka mereka merasa Paman Liu adalah orang luar Apalagi Paman selalu tidak mau tunduk kepada mereka Dalam situasi baru yang akan mereka bangun sulit mengatur posisi Paman Tapi Bun Tohoan masih mempunyai hati nurani Dia hanya ingin Paman Liu pergi dari Cheng Seng Kalau Chiu Giok Hu tidak akan berpikir seperti itu Cheng Seng adalah tempat berbahaya Lebih baik Paman Liu meninggalkan Cheng Seng Kecuali mereka Masih ada siapa lagi Tanya Liu Tasu Aku tidak tahu Aku hanya diberi petunjuk oleh seorang persilat tangguh yang sedang menyepi Dia mengatakan kalau di dunia persilatan akan terjadi perubahan besar Dan menyuruhku mengatasinya Tapi kekuatanku sangat terbatas Aku hanya mengerjakan apa yang bisa kukerjakan Kata Lim Huk Kiam Aku tidak bisa mengurusi hal-hal yang tidak ku ketahui Aku hanya bertanya kepadamu Bagaimana hubunganmu dengan Hui Hui? Sekarang aku sudah meninggalkan Cheng Seng Kalau kalian sudah menikah tidak perlu masuk ke rumahku lagi Aku hanya mempunyai seorang putri Kata Liu Tasu Paman Liu, mengenai hal ini Kita bicarakan nanti Jawab Lim Huk Kiam Tidak bisa Kau harus memberikan jawabannya kepadaku Aku meninggalkan Cheng Seng demi dirimu Dan sekarang aku setuju bila menikah masuk ke keluargamu Kata Liu Tasu Hui Hui, mari kita bicara sebentar Di sana Ajak Lim Huk Kiam Liu Hui Hui mengangguk Mengapa tidak di depanku membicarakannya Tanya Liu Tasu Paman, sebagian percakapan ini lebih baik Hanya kami berdua yang membicarakannya Kata Lim Huk Kiam Baiklah Hui Hui, kau harus ingat Demi diaka sudah berkorban banyak hal Jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis Kalau dia ingin meninggalkanmu Aku akan memenggal kepalanya Kata Liu Tasu Mereka berdua tidak menjawab Lim Huk Kiam melambaikan tangan Liu Hui Hui segera mengikutinya masuk Kedalam hutan Setengah jam kemudian mereka masih belum keluar dari hutan Orang yang berdiri di luar sudah tidak sabar Liu Tasu berteriak Hui Hui, apakah pembicaraan kalian Belum selesai Liu Hui Hui menyahut dan hanya dia sendiri yang keluar dari hutan Dia berkata kepada dua bersaudara Ye Wu Pergilah kalian ke tempat yang sudah dia tunjukkan Dia menunggu kalian di sana Dua bersaudara Ye Wu melangkah pergi Liu Hui Hui berkata lagi Nona Ye Wu, Lim Kong Chu menyuruhmu hati-hati Jangan sampai terlalu lelah Wajah Ye Wu Bwe Enimar menjadi merah Dan menundukkan kepala menjawab Aku tahu Kemudian dia bertanya Apa hasil perundingan kalian? Liu Hui Hui tertawa sedih Hitung-hitung tidak ada hasilnya Liu Tasu marah Apa? Bocah itu berani menolakmu? Mengapa kau tidak bertarung dengannya? Malah melepaskan dia? Ayah, kau belum tahu dengan jelas Apa yang terjadi sudah marah-marah Dia tidak menolakku tapi juga tidak menyetujui usulku Apa maksudnya? Dia membuat perjanjian denganku 10 tahun Apa 10 tahun? Itu terlalu lama Dia masih banyak pekerjaan Selama 10 tahun ini sulit tinggal di satu tempat Kadang ke timur atau ke barat Pagi dan malam nyawanya tidak terjamin Maka dia tidak mau menikah denganku Itu demi kebaikanku Karena aku adalah Anak tunggal Begitu masuk ke keluarga Lin Aku sudah bukan putri keluarga Liu lagi Kalau aku jadi janda Apakah ayah tetap akan menyuruhku menikah lagi? Liu Tasu berpikir sejenak Kata-kata ini masuk akal juga 10 tahun tidak begitu lama Waktu itu umurmu sudah 31 tahun Hanya saja aku harus mundur 10 tahun baru bisa melihat cucu 10 tahun lagi harapan ayah menggendong cucu pasti akan terwujud Tapi belum tentu itu anakku dengan Lin Hood Kiam Kata Liu Hui Hui dengan sedih Mengapa bisa begitu? Orang yang mengajarinya ilmu silat adalah seorang Hua Sio Dia memberi syarat kepada Hood Kiam Jika dalam waktu 10 tahun dia tidak bisa melaksanakan tugasnya Dia harus masuk menjadi murid Buddha Menjadi seorang Hua Sio untuk menolong orang di dunia ini Syarat apa itu teriak Liu Tasu Orang yang berilmu tinggi itu melihat Hood Kiam berbakat Juga berjodoh dengan Buddha Tapi Hood Kiam tidak bisa meninggalkan duniawi Maka dia membuat perjanjian 10 tahun Selama 10 tahun akan mengujinya Aku tidak mau tahu tentang hal ini Sebetulnya apa mau kalian tanya Liu Tasu Dalam waktu 10 tahun ini aku akan menunggunya Kalau dia dikabarkan sudah mati Baru aku akan menikah dengan orang lain Kalau dalam 10 tahun ini dia bisa membereskan tugasnya Saat itu adalah waktunya dia menikah denganku Bila dalam waktu 10 tahun tugasnya tidak berhasil Dia akan jadi Hua Sio Aku akan menikah dengan orang lain Dia benar-benar kurang ajar Mengapa selalu merugikan putriku Liu Tasu marah Sambil menangis Liu Hui Hui berkata Ini adalah permintaanku Dia tidak melarangku menikah dengan orang lain Dan menyuruhku sekarang juga mencari jodoh Apa tanggapan dua bersaudara Kami hidup bukan demi keluarga Lim Tapi bila mati kami akan menjadi setan keluarga Lim Jawab Ye U Bwe Nyo Kalian macam-macam Aku jadi bingung Kata Ye U Bwe Nyo Dalam hati Lim Kongcu sudah ada gadis pilihannya Kami bukan perempuan yang akan dia nikahi Dan kami tidak berharap bisa menikah dengannya Kami hanya bisa terus mengikutinya Untuk apa kalian terus mengikutinya Tanya Liu Tasu Ye U Bwe Nyo Tertawa kecut Berkata Kata-kata paman benar-benar membuatku Tidak bisa menjawab Kami bisa dikatakan adalah pembantu Atau istri mudanya Tapi dia bilang dia belum menikah Dari mana datangnya istri Kalau menjadi pembantunya Posisi kami sedikit lebih tinggi Kami berharap dalam waktu 10 tahun ini Ia akan berhasil Sesudah nona Liu menikah dengannya Kami baru menjadi istri mudanya Kalau tidak Kami pun tidak tahu harus melakukan apa Bila Lim Kongcu mati Kami masih ada harapan menjaganya Tapi kalau dia jadi huasyo Kami tidak bisa mengikutinya lagi Kami akan selalu merindukan dia Liu Tasu tidak mengerti isi hati Dua gadis Yeu yang lebih setia dari putrinya Tidak ada perkataan yang bisa dia ucapkan Terpaksa dia bergurau Kalian masih bisa mengikutinya Jika Hut Kiam membaca bacaan Buddha Kalian yang memukul ikan Kayu Jika dia meminta makanan di jalan Kalian yang membawa piringnya Dengan serius Yeu Bue Animal berkata Kalau bisa begitu kami akan mengikutinya Tapi kata Lim Kongcu Jenis huasyo yang akan dialakukan adalah Jenis huasyo yang hidupnya paling sulit Bajunya usang Begitu juga sepatunya Dan akan menjadi orang yang tidak berperasaan Maka dia tidak ingin kami mengikutinya lagi Liu Tasu benar-benar ingin marah sekaligus Ingin tertawa Sudahlah Kalau kalian membicarakan dia Aku benar-benar tidak tahan dan ingin membunuhnya Apakah di dunia ini laki-laki sudah mati semua Hingga kalian harus terus mengikutinya Tentang hal ini Kau boleh tanyakan kepada Nona Liu Kata Yeu Bue and Yu Cepat kalian pergi dari sini Kata Liu Hui Hui Dua bersaudara Yeu segera membalikan tubuh dan berjalan Melihat sosok belakang mereka Liu Tasu tertawa dingin Hui Hui, bagaimana denganmu? Apakah kau juga akan seperti mereka begitu rendah? Ayah, kau bicara begitu kasar Harus kuakui sebenarnya aku lebih rendah dari mereka Apa Liu Tasu melotot? Memang mereka tidak mendapat posisi di hatinya Tapi mereka mau terus mengikutinya Sedangkan aku hanya mempunyai harapan kosong Bisanya menunggu dan menunggu Liu Tasu sangat marah Liu Hui Hui memohon Ayah, demi kebaikanku Ayah jangan memaksaku menikah dengan orang yang tidak ku cintai Kalau bukan demi kau Aku tidak akan berseberangan dengan Ciu Giok Hau Tidak akan keluar dari Cheng Seng Tidak akan meninggalkan kampung halaman Kau tidak boleh terlalu menuruti orang lain Kata Liu Tasu Kalau ayah dulu tidak memaksa Dia harus tinggal di rumah kita Dan mengganti marga Dia tidak akan pergi juga Tidak akan terjadi hal seperti ini Kalau ayah sayang kepadaku Buktikanlah kasih sayang ayah Yang penting aku tidak akan membuat keluarga Liu tidak tahu aturan Baiklah, kau boleh tunggu dia selama 10 tahun Apakah setelah 10 tahun kau bisa menjamin Aku bisa menggendong cucu? Wajah Liu Hui Hui jadi merah Dia tetap berkata Aku tidak bisa menjamin Kalau aku tidak bisa melahirkan Keluarga Liu tidak ada keturunan Ini tidak bisa menyalahkan siapapun Liu Tasu terdiam kemudian berkata Aku lupa bertanya kepadanya Dulu dia tidak mau tinggal dengan kita Katanya keluarga Lim Hanya dia anak laki-laki satu-satunya Sekarang dengan care hidup dia seperti itu Apakah keluarga Lim masih ada generasi penerus? Itu sudah diatur sebab Liu Hui Hui Niu sudah hamil Laki-laki atau perempuan Yang penting keluarga Lim sudah ada penerusnya Maka bila aku melahirkan anak Semua adalah cucumu Dia sendiri yang berjanji kepadaku Dia sudah mempunyai generasi penerus Seperti punya akar Tapi kedua kakiku masih tergantung di tengah-tengah udara Kata Liu Tasu dingin Ayah Bila ayah setuju pun Putrimu tidak bisa berbuat seperti itu Ayah tidak setuju Dia juga tidak setuju Demi aku dia tidak menikah Ini sudah membuatku puas Tapi belum tentu harus menunggu begitu lama Bila masih bisa menunggunya Hati dan tubuhku miliknya Kalau tidak bisa Hatiku pun akan mati Tubuhku tetap milik putrimu Maka semua ayah yang atur Ayah Aku mohon biarkan aku hidup selama beberapa tahun lagi Jangan paksa aku Sekarang hatiku sudah mati Aku sudah jadi mayat hidup Beberapa kalimat ini benar-benar dingin dan tidak berperasaan Liu Tasu tahu sifat putrinya Permintaan ini tidak bisa dikompromi lagi Dia menarik nafas panjang dan berkata Aku benar-benar berharap aku bisa tega menghabisi nyewaku sendiri Supaya tidak kerepot seperti sekarang ini Liu Huwi bersandar ke punda ayahnya Lalu masuk ke pelukan ayahnya Sambil tertawa berkata Ayah, mengapa kau tidak membunuhku supaya bisa hidup lebih tenang? Liu Tasu mengelus-ngelus rambutnya Huwi Huwi, lebih baik aku membunuh diriku sendiri Karena aku ingin kau tahu Bahwa memiliki seorang putri yang bandel adalah hal yang menyusahkan Juga akan membuatmu tahu Bila ayahmu sakit kau akan senang Memang kata-katanya seperti marah Tapi Liu Huwi tahu hati ayahnya sudah luluh Paling sedikit dia diizinkan menunggu Maka dia tertawa Ayah, mari kita pergi Setelah tiba di Sengtau, kita beli satu kampung kecil Setiap hari aku akan menemanimu dan menyayangimu Kalau aku sudah menikah dan punya anak Ayah akan menyayangi cucu tidak akan menyayangiku lagi Liu Tasu tahu putrinya sedang menghiburnya Maka dia juga bergurau Huwi Huwi, mukamu benar-benar tebal Jangan lupa, kau masih seorang gadis yang belum menikah Dan anak orang kaya, kau berani berkata demikian Apakah kau tidak malu? Kita sudah meninggalkan Ceng Seng Tidak punya rumah, tidak punya uang Aku sudah bukan putri orang kaya lagi Apalagi apa yang aku katakan tadi sangat manusiawi Untuk apa malu? Aku adalah putri Liu Tasu Tidak ada orang yang berani menertawakanku Kecuali dia tidak takut kepalanya berpindah Anak, kita sudah bukan orang Ceng Seng Jangan semelarangan membunuh Kita harus ada aturan Aku hanya bergurau Sampai sekarang aku tidak pernah membunuh Tapi aku tidak setuju kata-kata ayah Aku pernah berkelana Aku tidak pernah menggunakan nama Ceng Seng Tetap tidak ada orang yang menghinaku Liu Tasu tertawa sambil menepuk bundaknya Sudahlah, jangan bicara terus Sudah waktunya kita pergi Dalam kelompok ini hanya kau yang pernah keluar Maka kau yang harus membawa jalan Mana mungkin aku menjadi pemimpin? Walau ayah sudah bukan ketua Ceng Seng lagi Tapi tetap ketua kami jawab Liu Hui Hui Aku tidak tahu jalan Bagaimana bisa jadi pemimpin 20 tahun yang lalu Aku pernah kerkelana Tapi dunia luar sekarang sudah berubah Jalan pun sudah lain Kelompok kita orangnya sangat banyak Tapi semua seperti aku Tidak tahu keadaan dunia luar Maka kita harus hati-hati Kau harus lebih capek Liu Hui Hui mengangguk Dia bertanya kepada Lim Chu Goan Paman keempat Bibi Lim masih berada di Ceng Seng Apakah beliau aman? Semenjak kakak Ipar menjanda Hatinya dingin seperti es Dia tidak akan bertanya apa yang terjadi Aku kira Chiu Giokho pun tidak akan melakukan apa-apa Kepadanya kata Lim Chu Goan Aku harap begitu Mari kita pergi ucap Liu Hui Hui Gelompok orang itu mulai berjalan Angin gunung dan kabut terus menyelimuti gunung Ceng Seng sudah berada di dalam kabut dan awan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!